kalian perhatikan akan saya nyalakan led menggunakan power supply kalian perhatikan mulai tegangan berapa dia mulai menyala saya naikkan secara perlahan sudah 3 volt belum menyala ini led HP L12 volt 5 belum menyala hampir 7 volt belum menyala ya sekitar 7,1 baru mulai menyala terlihat bro terlihat ya saya turunkan dahulu 7 volt baru terlihat sedikit menyala jadi di bawah 7 volt dia mati saya naikkan perlahan dahulu ya langsung menyala di 7 volt artinya HP L12 volt ini baru bisa menyala pada tegangan 7 volt paham ya bro kemudian akan saya coba naikkan sampai 12 volt akan bertambah terang oke kalian perhatikan saja sudah 12 volt kemudian agar kalian memahami PWM tujuan percobaan ini akan saya gunakan dengan input 12 volt menggunakan beban lampu ini saya pasang dulu kalian perhatikan tidak saya rubah-rubah tegangan inputnya 12 ini saya matikan dahulu ini pengukur volt pada lampu ini pengukur volt pada lampu jangan sampai terbalik motor positif di tengah ini catu positif ini tadi tegangannya 12 volt sudah kemudian catu negatif sudah oke saya nyalakan kalian perhatikan tegangan pada lampu 1,8 volt sedangkan tadi bila kita menggunakan power supply tegangan 7 volt baru bisa menyala dan redup sekali sedangkan ini pada tegangan 1,8 nyalanya sudah mulai terang paham ya bro perbedaan antara PWM dan power supply saya coba sampai 12 volt kalian perhatikan cahayanya atau voltase nya ya ini maksimum 12 volt saya turunkan lagi jadi dengan PWM ini kita dapat mengatur untuk menyalakan HP L 12 volt dengan tegangan 1,8 volt sudah menyala saya matikan kita nyalakan oke kenapa bisa begini dan alasannya gimana kita lanjutkan assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas dahulu skematik PWM 2 ampere ini tipenya 1803 BK 30 watt maksimum dan di beberapa literatur dapat menggunakan tegangan input mulai dari 1,8 sampai 15 volt dan banyak yang bertanya menggunakan ini mendadak tidak bisa atau rusak ini diakibatkan fused nya putus ini fused bro terlihat ini fused ini saya gambar fused nya langkaian ini tidak kalian temukan dimana saja kemungkinan baru saya yang pertama kali mencontek ini lengkap mudah mudahan lengkap sudah lengkap saya rasa ini ini C3 kapasitor 100 mikro 25 volt kemudian R1 kemudian R1 1 kg ini C ini C C saja biar mudah untuk melihat rumusnya kemudian sebentar saya lihat C berapa ini C2 maksudnya C C2 ini dioda ke IN4 148 kemudian ini IC 555 dan pada outputnya sorry pada pin 5 dahulu ada C juga ini tidak tertera bro tapi kira-kira 104 atau 103 kemudian pada power setelah fused masuk ke sorry ini salah ini jadi ini langsung nyambung ke drain nya kemudian kemudian D nya disini ya seperti ini ini D nya oke sudah ini M positif dan ini M negatif paham ya Bro maafkan saya jadi dari drain digabung masuk ke cathode dioda led dan masuk ke anoda dioda pengaman oke ini R5 10 ohm 10 ohm 100 kg dan 100 kg dan jujur saya tidak tahu ini kenapa dibuat seperti ini kemungkinan besar dari spesifikasinya MOSFET nya ini tipenya 9926A ini spesifikasinya kalau tidak salah 6A tapi kemampuannya dengan cara ini hanya di 2A maksimum oke kemudian rumusnya kalian perhatikan PWM nya jadi ini T1 lebar pulsa duty cycle nya dan ini T2 pada saat low rumusnya T1 height pada saat height kalian perhatikan 0,8 RA x C kalian lihat RA potensiometernya ke arah sana dan RA maksudnya ini 1 kg jadi 1 kg tambah 1 kg jadi 1 kg tambah besara RA yang disini begitu juga pada saat T low T low hanya pada saat potensiometernya diputar kesini kemudian rumus T artinya T total antara T1 dan T2 0,8 RA ditambah RB dikali C jadi total resistor disini resistor R 1 kg RA dan RB ditambah kemudian dikali kapasitor ini didapat T dan untuk menentukan frekuensi kalian bagi saja seperti ini frekuensi seperti jadi frekuensinya tetap PWM yang berubah hanya lebar pulsa atau duty cycle nya oke paham ya bro kemudian sudah tidak ada yang ketinggalan lagi oke kemudian kenapa HP L 12 volt bisa menyala dengan PWM pada tegangan 1,8 saya gambar saja biar agar jelas jadi ini 12 volt tentunya led akan menyala terus sedangkan PWM jadi bila menggunakan power supply tegangannya yang diturunkan pada saat 7 volt otomatis led tidak menyala sedangkan pada PWM tegangannya tidak dirubah jadi yang dirubah hanya lebar pulsanya saja paham ya bro maksudnya lebar pulsa ini saya bukti saya praktikan saja jadi ini 12 volt kalian perhatikan cara kerja PWM jadi tegangan inputnya tetap 12 volt ini 12 volt jadi kalian seperti ini saja artinya karena ini kecepatan tinggi untuk contoh ini 20 kilo jadi kelihatan seperti menyala terus sebetulnya dia on off dengan kecepatan 20 kilohertz paham ya bro kenapa pada tegangan 1,2 dia tetap menyala ini jadi hanya pembacaan meternya saja bro pembacaan di meter averagenya yang dibaca sedangkan tegangan sebetulnya tetap 12 tapi diukur karena meter membaca tegangan average DC atau rata-rata maka terbaca 1,8 volt paham ya bro perbedaan menggunakan PWM dan power supply penerapannya yang sering banyak ditanyakan oke terima kasih saya telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati